Halo Aquarius, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan mengambil 3 kartu dari 3 deck, masing-masing satu, dari kartu Oracle, dan saya akan mengambil kartu yang pertama untuk Aquarius. Pertama dari disini Peridot, Life Lessons Aquarius, you can break free from recurring negative patterns by praying to know the lessons and blessings they contain. Jadi ini adalah tentang bagaimana Aquarius mencoba untuk mengambil hikmah dari satu peristiwa, karena ini sebenarnya semua peristiwa adalah mencoba mengajarkan Aquarius untuk berusaha melepaskan dari pola atau kebiasaan yang negatif. Ini yang pertama, kemudian pesan kedua, saya ambil dari deck yang namanya Angel Therapy, satu kartu buat Aquarius. Kartu yang pertama, dan kartu yang keluar adalah Angel Raphael, The Healing Angel is with you, supporting your healing work. Dan kartu yang ketiga, dari Mystical Shaman buat Aquarius. Kartu yang pertama, The Journey. The Journey is an invitation to step outside the boundaries of your life as you know it. The Journey is not a holiday, it is a call to be hermit-like and to go on the pilgrimage into the unknown. There are no maps to the territory you will be exploring, no marked paths or road sign. Jadi, The Journey ini sepertinya Aquarius akan segera memasuki situasi baru, di mana perjalanan baru ini Aquarius akan menemui banyak hal. Jadi, kalau kita lihat kartu pertama bicara tentang Life Lesson, kartu kedua tentang Healing. Jadi, mungkin berarti buat Aquarius yang bisa menggunakan ini adalah masa lalu yang berat. Itu adalah sebenarnya Life Lesson. Dan sekarang, setelah bisa Healing, maka perjalanan akan bisa dimulai. Dan ini adalah perjalanan dari Aquarius menjawab panggilan hati. Oke Aquarius, ini bacaan buat Aquarius. Benita Indra estaris ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.